Halo mas bro semuanya apa kabar kalian semuanya semoga kalian baik-baik aja balik lagi ke channel aku tentunya oke jadi setelah sepian lama ini nggak ada update-an tentang si Juro akhirnya aku dikirimin video terbaru si Juro ya mas bro ya jadi hari ini si Juro itu niatnya mau diganti di seling rim belakangnya itu pakai seling yang baru Mas Bro sebelumnya emang udah pakai seling tapi kalau dilihat-lihat dari visualnya itu agak kurang bagus ya Mas Bro ya soalnya yang lama ini pakai seling punya Mio Mas Bro untuk pengereman udah lumayan mantep tapi untuk tampilannya masih agak kurang bagus ya Mas Bro ya tapi sebelumnya aku mengingatkan ke Mas Bro sekalian yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa subscribe channel ini tentunya biar Mas Bro sekalian nggak ketinggalan info-info terbaru dari channelku Mas Bro dan apabila ada pertanyaan saran komentar atau apapun itu silahkan tinggalkan di kolom komentar atau langsung DM ke Instagram aku aja Mas Bro dan buat Mas Bro sekalian yang udah ngasih saran atau ngasih pertanyaan di DM udah aku siapkan kontennya Mas Bro nanti tinggal kita upload aja Mas Bro ini langsung kita buka aja saling yang lamanya Mas Bro terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa tab! Dan ini dia Seling yang baru mas bro Warna biru Merknya itu fast bike sih mas bro ya Ini kita kemarin beli di Shopee Seperti biasa dan bautnya itu seperti ini Yang untuk disangkutin Ke seling krim yang bagian depan Itu yang nyangkut ke underbondnya mas bro ya Jadi kira-kira bautnya itu ada seperti itu Ini kita beli Kemarin sekitar 30-40 ribuan lah mas bro Tergantung tokonya sih mas bro ya Tapi ini sangat disarankan Buat mas bro sekalian yang udah Pake underbond di motornya mas bro Karena menurut Pengalaman penggunanya Menurut mas Ejid ini pengeremannya Udah lumayan Gimana ya bisa dibilang Lumayan lebih baik Lumayan pakem Daripada kita pake yang besinya Bawaan mas bro Jadi buat mas bro sekalian Ini sangat disarankan Yang udah ganti underbond Seling rim belakangnya itu diganti Model seling kayak gini aja mas bro Dan ini juga Yang footstep sebelah kanan ini udah bisa terpasang Setelah kita ganti Pake knalpot Q-Gain kemarin Nanti akan aku jelaskan di video selanjutnya Kok bisa footstep sebelah kanannya ini terpasang Sedangkan sebelumnya kan di video-video yang sebelumnya yang lama itu Footstep yang terpasang itu cuma yang sebelah kiri kan mas bro Yang kanannya itu gak bisa dipasang Tapi ini udah bisa dipasang Karena kita ganti knalpotnya Pake Q-Gain Nanti bakal aku jelasin lah di video selanjutnya mas bro Ini kita pasang dulu Bos-bosannya Oke mas bro setelah bos-bosannya itu terpasang Langsung kita pasang yang bagian depan dulu ya mas bro Yang nyangkut di underbondnya Selanjutnya itu bautnya kita kencangkan terlebih dahulu Jangan lupa mas bro Harus dikencangkan Kalau gak dikencangkan ya percuma Nanti gak bisa ngerim lah Jadi udah ada beberapa mas bro yang request Tentang review ulang si Juro dengan harga part-partnya Itu udah aku bersiapkan mas bro Nanti tinggal kita edit aja Biar mas bro sekalian gak penasaran lagi Dengan spek terbaru si Juro Beserta harga-harganya mas bro Untuk yang belakang itu Sama kayak Apa namanya Tiang rim yang biasa ya mas bro ya Jadi ya seperti itulah Kira-kira Tinggal kita pasang pairnya Udah Tinggal kita masukin Kita setel rimnya mas bro Jadi sekali lagi aku ingetin ke mas bro sekalian Yang udah ganti underbond di motornya Ini sangat disarankan Untuk mengganti Besi rim belakangnya itu Pake seling ya mas bro ya Pake model yang seling Supaya pengeremannya itu lebih Efisien lah Bisa dibilang seperti itu Soalnya kalo pake model yang seling ini Dia lebih fleksibel seperti itu Daripada pake yang besi Kalo pake yang besi kemarin itu Aku ngakalinnya Dibengkok-bengkokin gitu mas bro Biar Besi yang itu gak terlalu panjang Tapi Menurutku Agak kurang pengeremannya Jadi makanya ini diganti model seling aja Dan kira-kira hasilnya bakal seperti ini Setelah terpasang nanti ya mas bro Lebih enak dipandang Ada biru-birunya Daripada yang tadi polosan Itu kira-kira seperti ini Yang nyangkut di underbond Dan untuk di paharim belakangnya Seperti itu mas bro Untuk pengeremannya itu Lebih mantep ya mas bro ya Seperti itu Oke mas bro Mungkin untuk video hari ini cukup sekian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan tentunya Tungguin terus update-an terbaru Si juru mas bro Oke guys Kita akan ganti selingnya ini guys Oke guys Seling ini guys Seling untuk khusus Underbond ya guys Oke guys Setelah terpasang Kayak gini guys Lebih recommended guys Creamnya lebih pakem Mending buat kalian yang Ngubah underbond Mending beli yang kayak gini guys Lebih pakem Serius Daripada lu Buat Buat sendiri Ini lebih enak Ini lebih enak Sampai jumpa di video selanjutnya